Hal-hal yang kita taketkan, itu kita harapkan. Badan Anggaran DPRD Flores Timur melakukan rapat banggar bersama pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur dengan agenda penyempurnaan dan penyesuaian RAPBD tahun anggaran 2021, Senin 28 Desember 2020. Rapat banggar dimulai dengan pembacaan hasil evaluasi RAPBD Kabupaten Flores Timur oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur, Paulus Igo Geroda. Rapat banggar agenda penyempurnaan dan penyesuaian RAPBD ini berjalan penuh dengan usul dan saran mulai dari pimpinan lembaga DPRD hingga para anggota banggar yang ada. Poin yang menjadi sorotan dan menciptakan perbincangan hangat dalam rapat banggar ini adalah target pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Flores Timur pada tahun 2021. Sebelumnya pada tahun 2020, target PAD Kabupaten Flores Timur mencapai angka 73 miliar. Namun pada tahun 2021 ini, PEMDA tampak pesimis menjalankan roda pemerintahan di daerah ini. PEMDA menurunkan target PAD Kabupaten Flores Timur pada tahun anggaran 2021 di angka 63 miliar. Hal ini sangat disayangkan semua anggota banggar DPRD Flores Timur. Poin yang paling penting adalah tidak ada pilihan lain selain yang kita pendukung. Sebagai contoh pendukung optimis B yang sudah dibunuhkan pemerintah dalam rata untuk merealisasikan sejumlah target, menurutnya pada target PAD. Bahwa realisasi PAD pada tahun anggaran 2020 per sebesar terakhir itu masih menuduhkan angka yang penuh maksimal. Tetapi dengan sejumlah permasalahan yang kita lihat, saya pikir tidak ada masalah yang kita pendukung. Pemimpin ini juga kita jalan, kita masih posisi dengan satu pilihan. Saya kira ini sesuatu yang menggambarkan juga posisi pemerintah dalam DPRD yang selalu kita sampaikan mitra yang sejajal yang akan menjadi tidak terlalu nampak. Jadi saya kira sejalan yang akan disampaikan oleh Pak Wakil Pak Matias, Pemimpin ini juga ditunjukkan pada waktunya, dan dalam perusahaan yang bisa menjadi bagian dari kesempatan kita untuk kembali menganggarkan setiap tujuan untuk kepentingan, mendukung kinerja kembangan seperti yang kita sudah sepakati bersama pada saat momentum pembahasan. Dalam perjalanan akhir-akhir tahun 2020 sampai dengan bisnis Oktober itu, itu realisasi keadaan kita itu ya 50 persimpun sampai itu. Realisasinya minim, minim sekali. Sehingga saya berpikir bahwa ini memang semangat pemerintah, semangat pemerintah untuk memberikan target 69, tetapi dengan sebuah harapan bahwa bahwa pendapatan yang ditadikkan ini jangan terpolah pada sebuah strategi untuk kepentingan mengadokasikan belajar-belajar. Target PAD Kabupaten Flores Timur mendapat teguran dan perhatian dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada saat melakukan evaluasi RAPPD di tingkat provinsi beberapa waktu yang lalu. Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai Ketua TPAD menerima dan menenggapi semua usul saran para pimpinan dan anggota banggar DPRD Flores Timur. Menurut pertama soal pengapasan memang perlu saya sampaikan karena desain realisasi pengapasan itu sudah mencapai 92 persen. Memang di PAD khususnya itu masih kata-kata yang masih terenggara. Tetapi di laporan evaluasi kemarin di laporan Ketua itu pelakuran dari Ketua Tenggara 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 Tenggara. Ketua Restoran itu di 2021 itu lebih kadi. Adam Petan, kontributor Flores Timur, Clemens Funit, IFB TV